Intro Gunung Semeru di Kabupaten Lumajang, Jawa Timur mengalami erupsi pada minggu 4 Desember 2022 Peningkatan aktivitas vulkanik Gunung Semeru yang terus menerus itu membuat Jepang waspada Kantor Berita Jepang NHS pada minggu 4 Desember 2022 melaporkan Badan meteorologi Jepang tengah menyelidiki kemungkinan pengaruh letusan Semeru terhadap gelombang tsunami di Jepang Apabila tsunami mencapai Jepang, kemungkinan akan menghantam daerah pesisir pulau-pulau di Okinawa Lantas, bagaimana penjelasannya? Dan adakah tsunami akibat erupsi Gunung Semeru di Indonesia? Penjelasan BMKG Gepala Pusat Gempa Bumi dan Tsunami Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika atau BMKG Daryono menjelaskan, apa yang dilakukan Jepang tersebut adalah sebagai bentuk kehatian Itu sebuah kehatian Sebuah negara yang pernah mendapatkan fenomena gelombang kejut yang memicu tsunami Begitu terang dari Yono Menurutnya, wujud kehatian tersebut muncul mengingat erupsi gunung api bisa menghasilkan gelombang kejut Yang memicu tsunami seperti yang pernah terjadi saat erupsi gunung api Tonga Sebagai informasi, gunung berapi bawah laut Hungga Tonga mengalami erupsi pada Sabtu 16 Februari 2022 Dampaknya, tsunami di Tonga juga mencapai wilayah Jepang Itu bentuk kehatian mereka Masalahnya, gunung Semeru tidak di laut juga terangnya Sejauh ini, menurut Daryono Tidak ada peringatan tsunami yang dikeluarkan BMKG Untuk wilayah Indonesia akibat erupsi Semeru Sementara itu, Subkoordinator Pengamatan dan Penyelidikan Gunung Api Pusat Vulkanologi Dan Mitigasi Bencana Geologi atau PVMBG Ahmad Basuki menilai Erupsi gunung Semeru tidak akan menyebabkan adanya tsunami di Indonesia Saya kira tidak menyebabkan tsunami di wilayah Indonesia Dan awan panasnya juga berhenti di jarak 14 km dari puncak Tidak mencapai lautan ujarnya Informasi terbaru dari NHS Badan meteorologi Jepang menyampaikan tidak ada ancaman tsunami akibat erupsi Semeru Para pejabat Jepang mengatakan Tidak ada perubahan signifikan pada level air pasang yang teramati di sepanjang pantai Jepang Dan negara-negara lain selama hampir 7 jam setelah letusan itu Diberitakan sebelumnya Sebanyak 1.979 orang mengungsi di 11 titik Setelah terjadi erupsi Gunung Semeru di Kabupaten Lumajang, Jawa Timur Data dari Pusat Pengendali dan Operasi Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB Perincian 11 titik pengungsian tersebut yakni 266 jiwa di SDN 4 Supiturang 217 jiwa di Balai Desa Oro-Oro Ombok 119 jiwa di SDN 2 Sumber Urip 228 jiwa di Balai Desa Sumber Urip 131 jiwa di Balai Desa Penanggal 52 jiwa di Pos Gunung Sauer Menjadi level 4 awas terhitung Sejak Minggu 4 Desember 2022 Pukul 12.00 WIB Terima kasih telah menonton